Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini disini kita akan iya kebahasaan ditemui tentang film Mora jadi disini aku berhasil untuk membuat film Mora 12 seharga 171 juta 9600 disini dan ini aku belinya yang perpetual atau yang selamanya teman-teman tapi disini memang kelemahannya dia hanya dapat versi wajah kalau aku versi 12 berarti nanti kalau misalnya udah ada versi 13 maka harus upgrade gitu ya di dengan bayar kos cuman kalau misalnya udah puas di 12 ya sudah gitu ya jadi itu akan berlaku selamanya kalau ada update lagi di ala versi 12 maka kita akan mendapatkannya itu juga selamanya kalau pas masih ada update Nah tapi kenapa kamu memutuskan beli itu ada beberapa hal teman-teman yang membuat dan nanti kita akan membahas dia mungkin ini akan terjadikan kontennya sehingga disini nanti untuk konten yang ada di Air Force Project seperti nah disini kita udah download ya download produknya seperti ini teman-teman dan ke kita sudah berhasil download di sini nah ini dia tinggal kita klik aja ini 12 3.7 G seperti ini ya kita ini ada bahasa Indonesia sebenarnya tapi aku pengen bahasa Inggris aja nge seperti ini kita next Oke ini proses instalasi ya jadi nanti akan kita split ke I have next next Oke seperti ini gitu dan disini adalah proses instalasi extracting ya teman-teman aja ngerahman cyber itu kan kita kan ngebahas tentang Linux juga teman-teman jadi ketika kita install aplikasi-aplikasi di Linux itu biasanya kan agak ada proses dulu ting ya walaupun kita hanya memasukkan APT install super apa gitu kan Nah itu dulu dulu baru setelah itu setelah selesai download extracting dan kalau sudah ya sudah installing nah ini prosesnya sama teman-teman tapi disini sudah ke iya graphical user interface tapi kalau misalnya yang ada di Linux memang tidak tetapi ketika kita masukkan satu komen itu dia akan langsung teman-teman jadi kita tidak perlu next 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 udah langsung sampai instalasi sampai software itu terinstall nah tapi inilah Windows teman-teman jadi seperti ini kalau kemarin itu aku biasa pakai cap card ya teman-teman ya disini untuk editing videonya jadi disini tuh aku udah investasi software premium kalau cap card ini kan memang free tapi ada versi Pro sekarang teman-teman ya seperti itu dan sekarang disini kita mau review tentang film murah jadi disini ya kita ini kan join user experiment kita non-aktifkan aja kalau kalian mau aktifkan ya terserah kalian tapi disini kita setting tingkatnya seperti ini kita launch seperti ini teman-teman Oke environment testing dia akan coba deteksi lingkungan yang ada di sini komputer itu menyesuaikan Oke seperti ini dan ini 12.3.7 ya ini yang terbaru ya untuk film orangnya Oke nah seperti ini nah sebelum ini udah ada kayak gini karena untuk lokalnya tidak hapus sebelumnya itu aku udah coba trial gitu ya teman-teman untuk yang film semoga murah dan ketika aku trial proses trail itu memang tidak bisa untuk ekspor dan kalau enggak segini dan kalau misalnya kita ekspor itu ada watermarknya tapi sekarang disini aku memutuskan karena udah tak teliti biasanya kalau aku sebelum membeli itu ya tak teliti itu tempat jadi beberapa fiturnya yang ada itu kita bedakan sama yang ada di situ dan tentu untuk yang versi ini juga tidak ada iklan ya karena kita udah beli gitu ya seperti ini dan kita bisa login di sini tempat kita login dengan akun kita Bro Oke kita sudah login ya teman-teman ya di sini dan inilah yang membedakan ya teman-teman karena kita telah login dan kita sudah memiliki akun yang tuh udah ada histori dan lain sebagainya untuk ordernya teman-teman jadi disini kita sudah legal seperti ini jadi Wondershare film orangnya Oke kita buat new protein itu dan ini adalah halaman ya teman-teman dan sebenarnya kalau saya kita udah terbiasa pakai cap card dia teman-teman ya ini mirip teman-teman ya Jadi aku tidak terlalu banyak juga untuk penyakit tapi memang kalau sebenarnya kalau saya kalian sudah bisa menguasai satu software ya untuk editing video seharusnya untuk software-software lainnya itu juga kalian akan lebih mudah untuk menguasainya gitu ya teman-teman ya situ Nah kenapa aku beli Wondershare film orangnya seperti dengan title yang ada di sini ya karena ada beberapa hal ini teman-teman yang pertama adalah sekarang kita itu kan sini kalau misalnya kita pengen buat konten ya konten itu kan butuh ekstra waktu Oke jadi untuk membuat sebuah konten itu butuh ekstra waktu terutama kalau misalnya kalian itu sudah bekerja Nah kecuali kalau misalnya full-time gitu ya full-time content creator dan kalian sudah punya tempat sendiri untuk bisa ya berkreasi gitu ya tapi kalau misalnya kalian belum punya tempat sendiri dan kalian itu masih bekerja juga gitu ya teman-teman di sana dan halnya sudah juga pakai software edit video yang tidak bisa otomatis klik 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 kayak gitu agak susah gitu ya teman-teman ya terutama untuk bisa upload secara rutin itu ya walaupun beberapa kreator itu kan ada yang mensiasati dia itu buat script sendiri buat script dulu terus habis itu baru dia action dikaitu teman-teman tetapi ada juga yang tidak bisa seperti itu tahu teman jadi ada yang dia itu bisa improve sendiri langsung di depan kamera langsung seperti itu jadi tidak perlu untuk hal kita memakai kita membuat script karena ketika membuka script itu kan memang harus memikirkan dulu dan kita klik ketikkan di word dan sebagainya itu nah kecuali kalau misalnya itu adalah konten animasi itu berbeda lagi tapi kalau misalnya konten tutorial konten tutorial kita membuat script kayak gitu kan waduh berat teman-teman ya karena kita tidak bisa apa ya ya tidak bisa produksi lebih cepet itu ya tapi kalau gini kan apa yang memang kita kuasai kan ini kan kebanyakan tutorial tutorial kayak tutorial komputer kayak gini kan kebanyakan langsung praktek ya teman-teman ya langsung praktek tidak hanya teori gitu ya Jadi kalau kita buat semacam script yang detail kita ngomong apa kayak udah diketik semuanya gitu nanti kita tinggal baca gitu ya mungkin pakai teleprompter kayak gitu kan di kamera dari seakan-akan ketika kita itu membawakan suatu materi itu kita udah hafal wadilah kita kan disitu lihat teleprompter kayak nah kayak gitu emang ada yang seperti itu tapi memang beda-beda teman-teman jadi tiap orang itu berbeda-beda dan itu bebas mau pilih yang mana gitu ya caranya gitu ya teman-teman dan itu juga tidak salah juga karena memang tiap orang itu memiliki style-nya berbeda-beda teman-teman seperti itu kalau memang enaknya seperti itu ya kenapa tidak gitu kan teman-teman dan kadang juga viewer itu kadang juga lebih suka yang kayak gitu yang pakai teleprompter itu yang apa yang bicaranya enggak slew-selewet ya aku kurang tahu juga tapi yang jelas memang ada audiensnya sendiri dan kita tidak bisa memaksakan audiens seperti apa gitu ya dan kalau aku sendiri ini aku memang lebih suka langsung teman-teman seperti ini tadi aku hanya tulis beberapa poin-poin yang ingin aku sampaikan disini di setiap video gitu ya misalnya kita mau pelajaran editing video menggunakan wonder share filmura maka aku akan ambil beberapa beberapa poin-poinnya aja teman-teman jadi poin-poinnya aja kayak kalau kita presentasi itu kan ada buat PowerPoint ya jadi poin-poinnya saja kita tulis nah selebihnya disitu kita improve sesuai dengan kemampuan kita teman-teman jadi kita itu kayak ya kalau kuda menguasai sebuah software itu akan lebih mudah seperti itu dalam kita mengimprovisasi seperti itu teman-teman jadi tidak harus kita baca ya yang penting ada poin-poinnya agar kita tidak tidak tersesat kemana-mana dan ini untuk will the wonder same film wonder share filmura ini sangat praktis kenapa karena kita tidak perlu memikirkan buat opening bumper dan lain sebagainya atau lower dan lain sebagainya ini udah ada di sini teman-teman tinggal kita drag and drop yang udah ada di sini dan mungkin terkesan ini kayak template yang bisa dipakai oleh banyak orang yang tidak memiliki apa ya tidak memiliki perbedaan dengan yang lain tapi yang jelas ini cukup bisa memboosting ya tempat boosting seperti itu dan ada beberapa fitur yang memang menarik ya di sini dan aku tidak akan bicarakan di sini ya teman-teman ya jadi beberapa nanti kita akan coba bahasi pembahasan terpisah teman-teman tapi yang jelas di sini ada beberapa efek hati toh efek dan beberapa fitur-fitur tool yang itu dapat mempermudah kita dalam memproduksi video menjadi lebih cepat teman-teman dengan kuartasnya setara kita seperti itu Bro lebih cepat dan ini memang untuk film warna ini ada yang namanya ini ya film stok teman-teman Nah tetapi sayangnya memang ini harus subscribe Nah seperti itu tempat-tempat dan yang soalnya disini udah kos banyak banget teman-teman di sini ya kita akan cobain yang ada di jasap Oke kita akan coba untuk ini untuk coba ngedit-edit perdana jadi Oke setiap kita itu import video dia selalu proxy jadi langsung kalau di Adobe Premiere itu kan memang kita harus manual buat proksinya gitu ya teman-teman jadi kalau misalnya biar kalau kita ngedit video 4K atau yang lebih besar dari itu dengan komputer yang spesifikasinya lebih rendah ya maka itu akan menjadi lebih ringan ya teman-teman ya seperti itu ini fungsi dari proxy seperti itu ya match media Oke proksi itu seperti itu teman-teman Nah ini tuh dia sudah mendukung 4K ya teman-teman ya tadi ini untuk 4K ya teman-teman ya 4K dan dia bisa langsung seperti ini Oke gitu dan ketika kita export nah ini udah langsung kayak gini kalau tadi ketika trial itu tidak bisa Oke kita lihat di bagian resolusinya ini ya teman-teman jadi aku tidak bisa punya aku tidak bisa melihat ininya untuk exportnya itu resolusinya maksimal berapa tapi disini kita sudah bisa disini maksimal yang ada di sini template ini adalah 4096 x 2160 teman-teman ya tapi di sini kita bisa custom ya teman-teman apakah ini bisa sampai 8 nggak bisa teman-teman jadi mentok itu sudah sampai mentoknya hanya sampai ini aja teman-teman segini ini untuk custom itu dia kalau misalnya kita ubah itu sudah nggak bisa ini maksimal teman-teman kalau misalnya kita ubah tiga terlihat kita ubah tiga ini masih bisa ya jadi disini untuk maksimalnya memang 4K ya teman-teman ya ya moga aja nih bisa mungkin ini disesuaikan dengan kemampuan device juga kali ya tadi kalau misalnya kalian itu punya al-source yang 4k apa yang udah 8k itu ya ek yaitu disini tetap akan jadi maksimal 4K teman-teman kan dia belum support untuk export di 4D 8k yang ada disini aku kurang tahu untuk yang lain tapi yang tak lihat di sini ya seperti itu bro dan ini kita juga bisa langsung export ke YouTube juga login tiktok vimeo dan dvdk cukup lengkap banget ya mungkin disini memang tidak bisa dibilang software editing video yang sejajar kayak Adobe Premiere ya teman-teman yang standar di broadcast tapi kalau misalnya disini kan bayar biar berbulannya teman-teman yang aku masih kesulitan di sini sekarang ini yang untuk sekarang ini jadi untuk memperkecil lo apa kos setiap bulan itu ya teman-temannya jadi disini aku coba untuk cari alternatif lain dan salah satunya adalah ini film orang ini hati teman-teman yang memutuskan buat aku memutuskan untuk beli gitu ya seperti ini ini banyak sekali ya ada audio color speed dan lain sebagainya Oke kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk alasanku kenapa aku membeli ini gitu ya tadi ada banyak sekali yang bisa memudahkan kita untuk mempersepat kita dalam mengedit sebuah video atau memproduksi sebuah konten ya seperti itu dan Oh ya di sini yang paling penting adalah video ini kita bisa buat segini jadi biar ini kayak saya mana ya Nah ini dia hai potret kita akan cobain deh di sini Oh bukan ini bukan ini tonton tar ini ada stabilisertukan nah disini pun juga juga ada beberapa efek nih itu ya ada chroma key ipotret atau smart cut at juga teman-teman jadi ini bisa langsung motong cuman ini kan tergantung video semakin bagus videonya ya semakin bagus resolusinya juga maka dia akan semakin mudah ini untuk semangat at motion tracking juga dia sudah support motion tracking terus ada stabilisasi jadi kita bisa menstabilkan video kita ketikan ada lens correction juga teman-teman dan ini udah langsung di bagian sini teman-teman kita udah mendapatkan berbagai macam fitur yang ada di sini terus ini kita juga bisa mengganti speed dengan mudah color untuk mengganti ini ya kita bisa pakai isl curve dan ini juga familiar banget di cap card gitu ya teman-teman seperti itu Oke cuman di sini memang kelemahannya ini tuh kelemahannya aku menyadari tapi memang ya sini aku berharap sih untuk update ke depannya ini dijadikan free kayak text to speech sama speech to teks gitu ya teman-teman di sini tetap tersebut dan kalau udah 30 menit itu sudah expert atau udah enggak berlaku artinya kalau misalnya kalian mau menggunakan itu lagi berbayar kalau di cap card kan enggak ya tahu jadi dia bisa langsung mau berapapun juga gitu ya teman-teman aku enggak tahu untuk kecepatnya untuk cap card sendiri seperti apa dan ini juga sudah mahal ini ya jadi di sini tuh untuk timeline nya ini ini sudah unlimited ya teman-teman ya di sini kita nih 12345678910 tuh kalian lihat nih ada 10 ya 12345678910 lah ya ini 10 aja bisa tempat-tempat ini unlimited ya tergantung dengan komputer kalian bro seperti itu semakin ah tentunya semakin banyak layer yang semakin banyak layer ya semakin ngelek ya soalnya kalau komputer kalian itu mendukung ya seperti itu bro dan kita bisa menghapusnya dengan mudah seperti delete nah sudah oke gitu bro ya kira-kira seperti itu aja ya dulu teman-teman dan Alhamdulillah ini kita sudah punya ya setidaknya satu software yakini karena ini aku memang semuanya utapanya ada di sini ya di kreatif multimedia ini yang editing video dan terus aku akan mulai dari sini teman-teman jadi kayak kita explore explore tentang action kamera karena disini aku memang baru bisa build aku baru bisa untuk membuat environment atau lingkungan ku sendiri itu ya ini gitu ya teman-teman kita harus nyalengi nyalengi beberapa ya beberapa waktu ya untuk bisa membuat kayak gini dari segi kameranya dia aku udah bisa beli yang DC action 2 gitu ya teman-teman walaupun sebenarnya aku pengen yang DSLR tapi budgetku enggak cukup sehingga kuping bisa berkreasi dari DC seperti itu dan untuk yang yang ini untuk softwarenya atau softwarenya untuk editio gitu ya teman-teman ya walaupun tidak semewah Adobe Premiere gitu ya setidaknya kita punya satulah ya punya sesuatu yang bisa kita biar tidak ketinggalan dengan yang lain gitu ya teman-teman sebelumnya sudah beli juga yang ada di steam gitu ya teman-teman kalau sistem itu kita bisa mudah untuk ganti-ganti komputer kalau ini agak susah ya karena karena kita kalau udah install di sini ya sudah gitu ya kalau di steam enggak tapi disitu fiturnya agak kurang itu ya sehingga disitu aku juga agak kesulitan untuk bisa ngedit cepet itu ya buat konten dan yang sempat stress juga sih karena ya nanti ketinggalan sama yang lain gitu ya seperti itu baru aku ingin banyak sekali explore yang ada di sini gitu kan ya oke all right oke kira-kira ini aja teman-teman dan aku sudah cukup bahagia untuk ini hehehe oke bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh